Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Mohon maaf kepada Ustaz Ebit Liu, anak saya Mondi susah diatur Saya memohon maaf kepada Ustaz Ebit Liu atas kelakuan anak saya Mungkin anak saya dalam tekanan atau digunakan orang tidak bertanggung jawab Demikian reaksi lelaki dipercayai bapak kepada wanita Indonesia Dikenali Mondi Tatu atau nama sebenar Dita Restu Amanda Dalam satu video tular ketika bersiaran langsung Dengan pendakwa Ustaz Derry Sulaiban di TikTok Dalam sesi siaran langsung itu Bapak Mondi berulang kali memohon maaf kepada Ebit Liu Atas ketelanjuran kata anaknya Dan meluahkan perasaan sedih dengan apa yang berlaku Jelasnya penyanyi Rap Caprice maupun istrinya Farah Elisa tidak pernah menghubunginya untuk meminta izin Bagi membawa Mondi ke Malaysia Tak pernah berhubung dengan saya atau minta izin dengan saya sebagai orang tua katanya Menurut lelaki itu Mondi juga tidak bertemu dengannya selepas pulang ke kampung Di Kerawang Indonesia sebelum kembali semula ke Malaysia Pertama kali Mondi pergi ke Malaysia Saya sudah minta dia bagi nombor sesiapa supaya saya boleh menghubunginya Tapi tak dapat Jadi saya menghubungi komunikasi dengan siapa Di sini juga kebingungan karena minta nombor Pak Ustaz juga tidak Anak saya Mondi susah diatur Ya Allah Ya Rasulullah Saya sebagai orang tua bagaimana luahnya Di akhir perbualan dengan diri lelaki itu menangis dan mendoakan anaknya dalam keadaan baik Saya hanya mendoakan anak saya Mondi semoga sihat di sana Di sini orang tua hanya mampu mendoakan Tidak minta apa-apa dengan saya katanya Terdahulu tulah dalam laman sosial Satu rakaman video itu membual bersama Mondi dengan Mondi yang mendakwa menjadi mangsa gangguan seksual Seorang pendakwa ketiga kali pertama tiba di Malaysia tahun ini